Ya, bertemu kembali dengan saya, Endra, di Beraja Programming Sekarang kita akan membahas mengenai Try Statement Apa itu Try Statement? Try Statement ini ya, dikatakan Try Statement selalu memulai dengan Try Block Kemudian Catch Block atau Finally Block harus ada Jadi Catch Block atau Finally Block itu harus ada Dia dimulai dengan Try Block seperti yang sudah pernah kita lihat di video sebelumnya Dia mulai dengan Try Block Dan setelah itu bisa diikuti oleh Catch Block Itu harus ada, minimal Catch Block Atau Finally Block Jadi kita bisa lihat disini contohnya, contoh sintaksnya Bisa Try Catch seperti yang kita lihat di video sebelumnya Bisa juga kalau tidak pakai Try Catch, Try Finally Yang pasti Try saja tidak ada Tidak bisa kita lakukan Try saja Jadi bisa Try Catch atau Try Finally Atau bahkan Try Catch Finally Ya, Try Catch Finally Ya, jadi komplit semuanya ya Try Catch Finally Nah, bagaimana penggunaannya dan contoh-contoh programnya akan kita bahas di slide berikutnya Ya, disini dikatakan Mungkin juga memiliki keduanya Block Block, Catch and Finally Ya, jadi ada tiga bentuk disini Ya, ada tiga bentuk Yang sudah kita pernah bahas itu Try Catch Ya, yang pasti tidak bisa Try saja ya Atau Catch saja atau Finally saja Itu tidak ada Yang ada hanya tiga kombinasi ini Yaitu Try Catch, Try Finally Atau Try Catch Finally Nah, disini dikatakan tidak seperti construct yang lainnya Yaitu If atau For Ya Try Catch dan Finally Block Ini haruslah merupakan Block Ya, bukan Single Statement Jadi dia tidak bisa Tidak bisa berupa Single Statement Jadi, kalau misalkan ya Kalau misalkan ya If, misalkan gitu ya If itu bisa Tidak ada Blocknya Itu bisa Jadi, misalkan If X sama dengan 5 Itu bisa Ya, if tidak sama dengan X Ya, itu bisa Ya, tapi kalau disini Ya, Try Catch ya Itu harus ada Blocknya Gak bisa enggak Ya Jadi Jadi ya bisa dikatakan gini ya Misalkan gitu Misalkan kita lakukan If If itu berupa Block Ya, sebenarnya itu Diharapkan lebih dari Sebuah Baris Isinya ya Lebih Lebih dari sebuah Baris Lebih dari sebuah Line Ya, tapi kalau isinya cuma sebuah Line Ya, isinya cuma sebuah Baris Ya, dari If tersebut Sebenarnya itu kita bisa buat Tanpa di dalam Carry Bracket Ya, tanpa di dalam Carry Bracket Itu bisa kita lakukan langsung ya Jadi Kenapa dikatakan disini Haruslah berupa Block Berupa Block itu artinya Berupa di dalam Carry Bracket Itu harus Ya Jadi meskipun Try ini cuma satu ya Cuma satu Menjalankan satu buah Satu buah Statement aja Single Statement Itu harus di dalam Carry Bracket Ya, untuk Try Catch dan Finally Nah Catch juga cuma menjalankan satu aja gitu Satu Statement Itu tetap harus di dalam Carry Bracket Nggak bisa tanpa menggunakan Carry Bracket Seperti halnya If Nggak bisa Nah, itulah maksudnya ya Maksudnya tidak seperti Construct yang lainnya Oke, kita lanjutkan Dengan Try Catch dan Finally Keywords Apa sih itu Try Catch dan Finally Keywords? Nah, disini dikatakan Try Catch dan Finally Adalah Keywords-Keywords yang digunakan Untuk menangani exception ya Untuk menangani pengecualian nanti ya Mereka memberikan cara Untuk menangani error Atau situasi yang exception ya Yang exception Yang ada pengecualian ya Yang mana mungkin terjadi Selama eksekusi kode Disini exception Disini exception nggak berarti harus selalu error ya Disini exception nggak selalu berarti error Tidak Contoh ya Contoh sebuah aplikasi yang Butuh koneksi ke internet ya Tentu kalau internetnya down Ya tidak berarti aplikasinya error Tidak ya Tapi karena down maka Perlu di handle kan Karena kalau nggak mungkin Dia sedang download dan saat ini menjadi hang gitu Nah jadi perlu ada exception ya Ada exception Itu situasi yang exception Pengecualian Ya situasi yang mana Di luar daripada yang diharapkan ya Ya misalkan internet down itu Nah itu bagaimana cara menanganinya Nah kita butuh try catch finally Nah disini dikatakan ya Try block Jadi ya Apa itu try block ya Block ini terdiri dari kode Yang mana kita mau monitor Untuk exception Ya jika sebuah exception Terjadi di dalam block ini Dia akan dilemparkan Dan eksekusi dari block Ya secara Jadi dengan segera ya Eksekusi dari block Dengan segera di stop Ya eksekusi dari block Segera di stop Jadi kalau misalkan ada 5 baris Di dalam try block ini Dan pada saat Menjalankan baris ketiga Dia sudah Throw ya Throw exception Maka otomatis baris keempat dan kelima Sudah tidak dijalankan lagi Ya jadi disebut Dia akan stop secara Langsung Immediately stop ya Nah lalu catch Apa itu catch Catch ini yaitu block ini Digunakan untuk Menangani exception Yang dilemparkan di dalam Try block Ya jika exception terjadi Control pass Ke catch block Ya maka otomatis Langsung masuk ke catch block Ya dia tidak menjalankan lagi Baris keempat dan kelima Contohnya tadi ya Dia akan langsung masuk ke dalam Catch block Dimana Kita bisa handle exception dengan Menjalankan kode Ya kode yang ada di dalam catch Nah jika tidak ada Exception yang terjadi Catch block Dilewatin Ya Jadi catch block Tidak akan pernah Dijalankan Ya karena Tidak ada exception Ya Tidak ada error Pokoknya tidak ada exception Ya Tidak ada exception Nah itu maka Catch block Dilewati ya Catch block Dilewati Jadi akan dijalankan Mulai dari baris 1 hingga 5 Selesai Ya dan Catch block Dilewati Tapi ingat dengan finally Ya Kita lihat Finally block ini apa artinya Block ini selalu ada eksekusi Ya Tidak peduli apakah ada Exception yang terjadi Di dalam try block Atau tidak Ya dia tidak peduli Ada exception apa tidak Ya dalam try block Atau tidak Ya dia tidak peduli Ada exception Finally juga tetap akan dijalankan Ya Tidak ada exception Finally juga tetap akan dijalankan Ya Nah ini disini dikatakan Umumnya digunakan untuk Tugas-tugas pembersihan Clean up Seperti membebaskan resource Atau menutup files Jadi misalkan Koneksi ke database Ya Koneksi database Apakah ada error Atau enggak Pada saat proses koneksi ke database Ya Mengolah datanya Itu tetap pada akhirnya Ya Dia akan menjalankan Kode di dalam block Finally untuk menutup database tersebut Ya Untuk menutup koneksi database tersebut Nah ini dia Ini gunanya Finally Ya jadi Diajurkan memang Jangan Melakukan tugas-tugas lainnya Di dalam block Finally ini Kecuali untuk clean up task Ya Untuk tugas-tugas Pembersihan Misalkan Membersihkan resources Ya Karena kalau kita Tutup koneksi ke database Maka resources akan Dibersihkan ya Penggunaan dari soketnya Apa itu Akan bisa Ditutup ya Sehingga bisa digunakan oleh Koneksi selanjutnya Gitu Ya kenapa harus seperti itu ya Kenapa Karena ya Karena ada maksimum Maksimum jumlah soket yang bisa dibuka Ya seperti itu Dan juga Tentu Mempengaruhi Jumlah memory Yang akan digunakan juga Nah itulah dia Kenapa perlu ditutup Oke Kita lanjutkan lagi Nah disini Kita akan membahas mengenai Utilizing Allure Object Yaitu Menggunakan Allure Object Yang sudah pernah saya jelaskan ya Mungkin di Video-video sebelumnya Nah disini dikatakan Tergantung pada Tipe Allure nya apa ya Kita mungkin Bisa menggunakan Name and Message Properties Untuk mendapatkan Message yang lebih jelas Nah disini dikatakan Name Property memberikan General Class dari Allure Seperti Object Dom A Exception Atau Allure Object Sedangkan Message Umumnya memberikan Pesan yang lebih Komplit Lebih jelas Ya ketika Ya ketika Ya meng-convert Allure Object Ke String Ya jadi Intinya Kenapa kita gunakan Allure Object Ya Karena kita ingin Mendapatkan Allure Ya pesan Allure Yang jauh lebih jelas Ya jauh lebih Komplit Sebenarnya Allure nya Karena apa sih ya Ya objeknya apa sih Yang objek apa gitu Yang menghasilkan Allure ya Dan Allure Message nya itu Apa yang dihasilkan Dari objek tersebut Nah kita Gunakan ini Ya Gunakan Allure Object Nah Jika kita Disini Throwing kita punya Exception sendiri Dalam hal untuk Mengambil keuntungan Dari ini Misalkan Jika Kita Jika kita punya Case Block Tidak membedakan Antara kita punya Exception ya Dan sistem Kita bisa Menggunakan Error Constructor Kita bisa Menggunakan Error Constructor Jadi maksudnya Kita tidak Di dalam Case Block ini Kita tidak ada Pembedaan Tidak ada Pembedaan Apakah Exception kita sendiri Atau Exception dari sistem Exception Exception dari kita sendiri Maksudnya Ya kode kita gagal Untuk jalankan Misalkan 5 sama 6 gitu Gagal gitu Diitungnya ngaco Maka terjadi Exception Yaitu Exception dari kita sendiri Lalu Exception dari sistem Semacam-macam Tiba-tiba Memory Kepenuhan Karena Karena Dilakukan Di DOS Atau bagaimana Nah itu Sistem Itu berasal dari sistem Oke Tapi kalau kita Tidak membedakan ini Kita bisa menggunakan Error Error Constructor Error Objek Terima kasih telah menonton